Halo teman-teman, lihat apa yang saya menemukan. Jadi jelas jika saya transfer ini ke Pirate Space di sini, ia akan diteteksi oleh tarot dan dapati. Dan jika saya menetapkan baterai di kapal di sini, dan saya transfer baterai ke Pirate Space, kalian bisa lihat bahwa bahwa baterai tidak bisa diteteksi oleh tarot di kapal, bahwa baterai masih bisa diteteksi oleh tarot dari kapal yang berbeda atau kapal yang berbeda, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Itu saja. Tapi, lihat ini. Jika saya menetapkan kit survival di sini, dan saya transfer kit survival ke Pirate Space, kalian bisa lihat bahwa bahwa sebenarnya tidak diteteksi oleh itu. Jadi, jelasnya, kit survival adalah salah satu blok yang tidak bisa diteteksi oleh tarot. Jadi, contohnya, jika kalian menemukan kapal di tempat yang berbeda, dan mungkin kalian ingin menggantikan fakta mereka berbasis atau sesuatu, kalian bisa hanya menetapkan kit survival di bawah atau di belakang di tempat yang berbeda, pastikan tidak dikenalkan di terminal atau tempat lain. dan, bahwa, kit survival ini mungkin tidak akan diteteksi oleh tempat yang berbeda. Saya selalu menurutkan kit survival akan diteteksi oleh tarot dari tempat yang berbeda, jika kita melakukan sesuatu seperti ini. Tapi, jelasnya, seperti yang bisa kita lihat di sini, itu bukan hal yang terjadi. Se, itu bagaimana sebenarnya itu mudah untuk hidup atau respawn point on an enemy ship or an enemy base on space engineers. Hmm. Hmm.